Intro Pelatih Timnas Indonesia Sintayong ungkap tentang berbagai hal saat ngobrol dengan Dedy Komposer di podcast Dedy Komposer Kehadiran pelatih Timnas di podcast Dedy Komposer itu tentu saja disebut jaga pimpita oleh Wan Janet Mulai obrolannya, Sintayong ungkap perasaan tinggal di Indonesia Dia mengaku senang tinggal di Indonesia, hal ini lantaran orang Indonesia ramah-ramah Selain itu, Sintayong juga ungkap alasan memilih jadi pelatih Timnas Indonesia Hal ini menjawab pertanyaan dari Dedy Komposer Kenapa mau melatih Timnas Indonesia? Tanya Dedy Komposer seperti dikutip dari podcast Sintayong ungkap alasannya mau menjadi pelatih Timnas Indonesia Awalnya coach kewarna-kewarnaan Korea Selatan itu mengisahkan dirinya memang sudah berpengalaman di berbagai tunamen Baik Piala Dunia Korea maupun Piala Dunia Rusia Tapi kemudian dia dapat tawaran untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia Sebelumnya dia juga sudah ditawari jadi pelatih di China Tapi dia lebih tertarik dengan Indonesia karena melihat ada potensinya Tiga hal pertama kurang mental, profesional, kedua makan, dan ketiga weight training Kenapa harus weight training? Karena sangat penting untuk memuatkan badan main bola Untuk pola makan pemain Timnas Indonesia ini Sang pelatih menyeroti pemain Indonesia masih terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat dan low protein Karena itu dia berusaha mengubah pola makan tersebut Kalau sedang ditraining Lebih lanjut Sintayong juga ungkap tiga hal negatif dari pemain Timnas Indonesia Ada tiga yaitu mental, profesional, kebiasaan makan, dan weight training Sedangkan kelebihan pemain Indonesia menurutnya adalah kemauan dan kerja kerasnya sangat baik Selain itu mereka gampang menyerap ilmu Terima kasih telah menonton!